Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Staff Kepresidenan meninjau sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara, Nusantara. Mulai dari Istana Negara, Kantor Kementerian, Rumah Tapak bagi Menteri, titik 0 hingga 21 tower hunian untuk 16.000 pekerja yang hampir rampung dibangun. Secara umum, pembangunan infrastruktur IKN sudah mencapai 5 persen. Muldoko menargetkan pada 17 Agustus 2024 sudah rampung. Dan pelaksanaan administratif pemerintahan akan dilaksanakan di IKN Nusantara. Secara umum, ada 12.000 ASN dan 5.000 anggota TNI Polri akan dipindahkan. Dalam waktu dekat akan dilakukan persiapan relang pembangunan 47 tower bagi ASN dan TNI Polri. Sudah kita lihat yang pertama untuk Istana Negara ya, yang paling atas tadi ya. Berikutnya apa itu, Istana Presiden ya? Iya, Istana Presiden. Kantor Presiden. Kantor Presiden. Berikutnya tadi ke arah sana itu nanti ada perkantoran parmenku, terus perumahan menteri tadi juga sudah kita lewati. Berikutnya nanti akan ada pelasanya ya. Terus bangunan-bangunan yang lain sudah kita lihat ya. Kesiapannya sudah berapa persen sih Pak? Ya, kalau melihat kesiapannya karena ini efektif, pekerjanya baru 3 bulan. Iya. Persentasinya baru 5 persen ya. Tapi optimis tadi beliau, Kepala Satgas IKN ini mengatakan pada target 17 akutus, 2024 bisa. Secara progres itu progres rata-rata ya. Kayak misalnya kalau kita bicara bendungan sepaku semoy, itu sudah hampir 85 persen. Inteks sepaku 82 persen. Tapi ada yang baru mulai. Kawasan istana baru sekitar 4-5 persen. Jadi kalau saya berusaha merata-rata ya, karena masih ada yang 0, ada yang 20 gitu. Itu rata-rata aja sekitar 15 persen. Yang dalam proses lelang, persiapan lelang, itu pembangunan 47 tower untuk ASN, TNI Polri. Selain itu ada 30 progres, bangunan akan terus dikebut oleh Kementerian PUPR dan Otorita IKN dalam merampungkan kawasan inti pusat pemerintahan. Iskara Ramir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.